Pemirsa video seorang anak perempuan yang disebut digorok ibunya saat membangunkan sahur sempat viral di media sosial. Rupanya narasi yang disisipkan sang pengunggah adalah berita bohong. Video anak perempuan yang tengah menangis kesakitan ini sempat viral di ranah maya. Disebut anak ini digorok oleh sang ibu saat membangunkan sahur. Warganet pun langsung menghujani unggahan tersebut dengan berbagai kalimat kecaman. Namun usut punya usut, rupanya narasinya yang dituliskan sang penyebar video adalah hoaks alias berita bohong. Sang ibu yang menjadi tertuduh pun akhirnya menjelaskan duduk perkara hingga sang putri terluka. Kejadiannya kan mau buka sahur ya Pak. Saya megang pisau karena saya megang mau potong lontong. Nah karena dekat dia kita udah bercanda-canda sedikit. Akhirnya pisau itu dia melengos seperti ini. Kena sini. Itu pisaunya juga pisau kecil. Artinya gak ada namanya bangunin sahur gitu enggak. Enggak, itu bohong itu hoaks. Tapi itu posisinya emang pas lagi menyiapin sahur? Iya, memang mau sahur. Nah dari video adik itu kan minta dibawa ke rumah sakit itu kelanjutannya langsung dibawa ke rumah sakit itu Pak. Rumah sakit haji. Rumah sakit haji. Ia pun geram dengan penyebar video hoaks yang menyeret dirinya. Ia pun menunggui tiket baik dari sang penyebar video untuk meminta maaf secara langsung. Sementara kasus video hoaks yang viral ini tengah ditangani Polsek, Cipayung, Jakarta Tibur. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One.